Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini kita akan membuat cemilan yang sangat simpel dengan bahan-bahan yang sederhana Langsung aja kita mulai, langkah pertama siapkan wadah bersih Kemudian kita masukkan 125 gram Atau 12,5 sendok makan terigu Saya menggunakan protein sedang atau segitiga biru Persendoknya cembung seperti ini aja ya teman-teman Jadi nggak terlalu munjung atau tinggi dan juga tidak terlalu peres Kita masukkan 12,5 sendok makan Intro Nah ini udah kita masukkan 12,5 sendok makan atau 125 gram Oh iya teman-teman jangan lupa ya Klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Terima kasih Langkah selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan atau 10 gram tepung maizena Nah agar terasa lebih gurih Masukkan setengah sendok teh garam Dan juga setengah sendok teh baking powder Saya menggunakan baking powder yang double acting ya teman-teman Kalau nggak ada bisa menggunakan yang kupu-kupu atau biasa saja Langkah berikutnya kita masukkan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram Bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kalian suka ya Jika suka manis silahkan ditambahkan menjadi 10 sendok makan Dan jika kurang suka manis silahkan dikurangin menjadi 5 sendok makan Nah ini udah kita masukkan 100 gram atau 7 sendok makan Berikutnya ini kita aduk dulu Setelah sudah kita aduk Kita pecahkan 2 butir telur ayam Masihkan telur ayamnya suhu ruangan dan ukuran sedang atau kebesar Jangan terlalu kecil ya Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh vanila cair Agar rasanya lebih wangi dan pastinya lebih enak Selanjutnya kita masukkan 125 ml santan kekentalan sedang Boleh menggunakan santan kental instan yang dilarutkan dengan air Atau menggunakan santan murni dari kelapa asli Jika ditakar menggunakan sendok saya akan takar ya teman-teman Nah kurang lebih 23 sendok makan Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh SP atau emulsifier yang lain juga boleh Seperti TBM ataupun ovalet Langkah berikutnya kita akan mixer Mixer terlebih dahulu dengan kecepatan paling rendah Lalu jika sudah tercampur rata Kita naikkan kecepatannya ke yang paling tinggi Kita mixer sampai putih kental dan berjejak ya Pastikan mixer dalam keadaan bersih Nah setelah sudah kental berjejak Nanti akan seperti ini ya teman-teman Tetap berjejak tapi tidak terlalu kaku Nah selanjutnya sekarang kita akan masukkan margarin cair Pastikan margarinnya sudah suhu ruangan ya teman-teman Kita masukkan sebanyak 5 sendok makan margarin Nah ini sudah kita masukkan 5 sendok makan Sekarang lanjut kita mixer tapi dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur rata aja Nah jika sudah tercampur rata Mixernya saya lepas ya Sekarang kita aduk menggunakan spatula Kita aduk rapikan pinggirannya Jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman Lembut tapi tidak terlalu cair Sekarang kita ambil sebanyak 3 sendok makan adonan Ambil 3 sendok makan adonan Tujuan kita pisahkan untuk membuat motif ya teman-teman Jadi warnanya nanti akan berbeda Selanjutnya kita berikan pasta coklat sedikit Untuk bagian yang lebih sedikit atau 3 sendok makan ini Kemudian kita aduk rata Boleh juga menggunakan pasta pandan ya jika kurang suka yang warna coklat Nah ini coklat muda warnanya Selanjutnya kalian bisa masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan nanti Kemudian bagian yang lebih banyak Teteskan dengan pewarna kuning muda secukupnya Sedikit demi sedikit dulu ya Kemudian kita aduk Kalau kurang barulah kita tambahkan Boleh juga pewarna putih biasa aja Tidak perlu ditambahkan pewarna apa-apa Sekarang kita siapkan cetakan kecil-kecil Ini sebelumnya Udah saya oles dengan margarin atau minyak ya Kemudian kita masukkan adonan yang berwarna kuning terlebih dahulu Hingga setengah atau 3 per 4 bagian aja ya teman-teman Tidak perlu sampai benar-benar penuh Karena nanti akan mengembang Jadi dikira-kira aja Nah ini jadinya lumayan banyak ya teman-teman Kita lakukan sampai semua adonannya selesai Atau habis Sudah kita tuangkan adonan yang berwarna kuning Sekarang kita masukkan adonan yang berwarna coklat ya Ini kita buat motifnya sesuai suara Dikira-kira aja ya teman-teman Nah jika sudah sekarang siapkan tusuk sante Kemudian kita tarik motifnya ya Kita tarik melingkar seperti ini Nah lakukan sampai semuanya selesai Gimana gampang banget kan Untuk motifnya ini gak gumpal ya teman-teman Jadi sangat mudah untuk kita tarik Jika sudah ini langsung aja kita kukus selama 15 menit Di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet Nah cantik banget kan Ini langsung aja kita kukus Nah ini dia udah mateng Selanjutnya bisa kita langsung angkat dan keluarkan dari cetakannya Nah ini udah mateng ya Udah boleh kita cicipi Ini cocok banget untuk ide jualan Karena sangat empuk Lembut banget ya teman-teman Dan super cantik Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Selamat mencoba